Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel topi terbalik kali ini saya mau memasang busi kawan ya yang di konten sebelumnya saya memakai busi CS1 terlebih dahulu karena arjen dan sekarang busi yang baru saya beli sudah tiba saatnya kita menggantinya dan kita lihat kondisi wow kondisi businya nih kawan hitam banget ya padahal baru sehari kemarin ini kawan-kawan ya di konten sebelumnya saya udah review ini buji CS1 merek Breast ya kawan-kawan ya baru pertama kali saya pakai busi Breast nih kawan-kawan udah hitam banget ya coba kita buka saja dia bentuknya sama gak dengan bawaannya pespa yang dari pabrik ya kalau dilihat-dilihat sih sama ini nggak ada deratnya nih kalau yang punya CS1 saya ada ya nah ini yang punya CS1 saya kemarin saya pakai sementara ya dia berderat nih kawan-kawan nggak dikhususin buat pespa ya tapi saya pakai sementara aja udah hitam banget kawan-kawan saya pakai yang CS1 saya Arjen coba kita pasang aja Woi nanti dulu kawan-kawan ini bawaan pertama pespanya ya mereka sama tipenya juga sama kawan baru kali ini saya ganti busi pespa berarti nih busi udah empat tahun ya dari 2017 sampai kini 2021 cukup awet enak banget ya kawan-kawan ya jadi kita pakai aman aja memakai busi dengan bawaan dari pabriknya kawan-kawan ya dengan spek dan tipe yang sama nggak ada perbedaannya kawan-kawan ya sama dia CR8 BEB nah sebelum memasang busi masukkan terlebih dahulu ke kunci businya kawan-kawan ya karena lubang businya cukup dalam nanti kejadian kayak saya lupa memasukkan businya ke kunci businya terlebih dahulu kawan-kawan ya dan alhasil businya nyemplung ke dalam blok mesin ya kawan jadi susah ngambil ya kawan-kawan ya setelah masuk kita putar sekali sampai tiga kali aja ya dia udah kencang dan terlalu keras lalu kita masukkan kop businya dan kita pasang ketuknya kembali lalu kita coba nanti kita starter ya oke kawan kita starter aja dan pastinya motor akan menyala ya karena busi bawaan dari pabriknya saya juga nih tipenya saya akhiri sampai disini di konten ini memasang busi pes kayak kawan-kawan ya jangan lupa subscribe karena semua itu gratis like bila perlu komen kalau ingin bertanya-tanya kawan-kawan ya dan share ke teman-kawan siapa tahu berguna buat teman-teman yang lain saya akhiri sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh